saya tambahkan terasi berusaha dapat terasi yang enak ya teman semua saya akan masukkan tomat merah, tomat hijau dan belimbing wuluh atau belimbing sayur yang sudah dipotong-potong tadi ini menambah segar dari masakan ini ya teman semua halo jumpa kembali dengan saya di Dapur Cantik Channel apa kabar teman semua pada sehat-sehat ya di episode kali ini Dapur Cantik akan menampilkan satu masakan ikan yang sangat enak yaitu ikan patin asam pedas bagaimana cara membuatnya dan bahan apa saja yang diperlukan kita akan segera mulai saja membuatnya tapi jangan lupa teman semua untuk subscribe dulu ya tekan tombol loncengnya supaya semua teman-teman dapat notifikasi ketika Dapur Cantik mengupload video-video terbaru ayo simak terus videonya jangan kemana-mana hingga selesainya nanti untuk membuat ikan patin asam pedas ini saya sudah sediakan satu kilogram ikan patin dan sudah saya potong-potong sudah dicuci bersih siap untuk diolah sekarang saya akan haluskan dulu bumbu untuk ikan patin asam pedasnya ada bawang putih, bawang merah kunyit, cahe, dan kemiri yang sudah disangrai dan saya akan potong-potong dulu ya sebelum dihaluskan saya tambahkan sedikit air bumbunya sudah halus ya teman semuanya seperti ini saya pindahkan dulu tempatnya kemudian ada bahan yang tidak ikan dihaluskan ya ini bawang merahnya saya rajang tipis-tipis saja karena nanti akan ditumis terlebih dulu supaya masakannya juga akan lebih gurih ya lebih sedap sekarang saya mulai membuat patin asam pedas ya minyaknya sudah panas saya masukkan dulu bawang merah yang sudah diiris tipis tadi kemudian ditumis ya sampai mengeluarkan aroma yang harum ya teman semua bawang merahnya sudah harum ya baunya ini saya akan masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi saya tambahkan juga untuk selai yang sudah dikeprek kemudian juga ada lengkuas geprek ada daun salam kemudian juga daun jeruk yang sudah saya buang tulang daunnya ya ditumis-tumis sampai merata dan sampai mengeluarkan aroma yang harum dari semua bahan yang dimasukkan ini aromanya sudah harum ya teman semua saya akan tambahkan merica bubuk ditumis-tumis terus ya supaya merata dan tidak kosong saya tambahkan terasi berusaha dapat terasi yang enak ya teman semua dan terasinya ini sudah matang sudah saya kukus digoreng dulu juga boleh sekarang ada gula pasir ditumis-tumis terus sampai merata saya tambahkan juga dari cabai keriting dan cabai rawit yang sudah dipotong tadi diratakan ya sampai semua yang dimasukkan ini mengeluarkan aroma yang harum dari masing-masing bahan yang masuk ini ada aromanya khas ya teman semua sampai matang ya bumbunya ini bumbunya sudah matang ya teman semua dan aromanya ini harum banget saya akan masukkan airnya jadi dipastikan kalau mau masukkan air bumbunya harus sudah matang supaya masakannya rasanya sedap ya diaduk-aduk juga sampai merata saya akan tambahkan asam jawa ditunggu sampai mendidih ya teman semua puahnya sudah mendidih ya saya akan tambahkan kaldu jamurnya diaduk-aduk sampai merata kemudian saya akan masukkan ikan patin yang sudah dipotong-potong saya masukkan satu persatu semuanya saya masukkan ini diaduk-aduk sambil ikannya ini dipalik-palik begini ya nah ditunggu sampai mendidih lagi dan sampai ikannya ini matang kuahnya sudah mendidih dan ikannya ini juga sudah matang ya saya akan masukkan tomat merah, tomat hijau dan belimbing wuluh atau belimbing sayur yang sudah dipotong-potong tadi ini menambah segar dari masakan ini ya teman semua diaduk-aduk juga sampai merata dan sampai tomatnya ini sedikit layu ya jangan lupa untuk cicip rasa ya teman semua manis asinnya disesuaikan selera aja ini sudah matang ya teman semuanya saya sudah cicip rasanya sudah enak asamnya manis asinnya semuanya sudah sangat pas sangat segar banget semoga masakan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk share buat teman yang lain like dan komennya pasti saya tunggu terima kasih untuk teman semua yang sudah setia mendukung Dapur Cantik Channel sampai jumpa lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel Daaaah